Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Bale BPDAS KROENGAC, yang kami hormati Bapak Ibu Struktural Asramu 4 BPDAS KROENGAC, Bapak Ibu Kepala KPH lingkup Provinsi NAD, serta Bapak Ibu Ketua Kelompok Pelaksana RHN. Inalhamdulillah segala musibah yang Allah Tuhan, yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami, sehingga bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang pertama-tama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, pada Pak Kepala Bale, karena di dalam undangan yang ditunjukkan ke kami, pada acara ini adalah sebenarnya Pak Direkur, namun Vio pada hari yang sama ada rapat di pusat ekorigen Jawa Bali di Jogja, sehingga Biro menunggaskan kami untuk memberi beberapa pemahaman terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Seperti apa yang diminta Pak Kepala Bale tadi, walaupun audiensnya ya, setara rapatnya lebih banyak kelompok tadi, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu umum ya, kami akan berusaha untuk turun ke tapak, karena ini adalah kelaksana ya sebetulnya. namun kami juga harus memberi beberapa informasi terkait dengan akhir itu sendiri, karena memang hadir bersama kita adalah KPH, KPD. Jadi mudah-mudahan ini materi ini tidak, tidak posan untuk kelompok tani, atau tidak bimu, bagi kelompok tani ini bahasanya bahasa, semacam bahasa kebijakan ya Pak Eko ya, itu lebih kuatirnya nanti kelompok tani ini apa sih materi ini. Saya agak kuatir juga yang sebelumnya. Tapi kami berusaha untuk menggabungkan dua hari tadi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan bahwa sesuai dengan arahan kudusnya, bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dikelola oleh UPT kami di seluruh Indonesia, harus kita gejok dan harus kita kendalikan. Artinya dari dalam pelaksanaan ya harus cepat, tapi cepat tidak nampak. Jadi cepat yang berkendali, cepat yang mempertimbangkan segala sesuatu dan hal-hal yang bisa menyebabkan risiko yang terjadi. Cepat yang berkendali, cepat yang sesuai dengan tujuan, cepat yang fokus. Jadi tidak asal cepat ya, kalau tidak fokus, cepat tidak terkendali, maka tentunya akan nabrak pohon beringin. Kalaupun beringin kan Bapak Ibu kan banyak hantunya katanya. Korang lebih seperti ini. Ini adalah potret kita terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, bahwa sesuai dengan keinginan kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini ada di tingkat provinsi atau di dinas lindungan hidup dan lantaran atau di dinas lantaran, kita berupaya untuk melakukan rehabilitasi hutan. Namun tentunya Bapak Ibu akan bertanya, rehabilitasi hutan itu apa sih? Jadi inilah tujuan kita di dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Ini terus terang saja, mungkin Pak Ektor dan kawan-kawan BPDAS akan bosan ya, melihat slide ini. Karena slide ini saya bolak-balik ngomong, kenapa? Karena inilah tujuan yang harus kita capai. Inilah tujuan yang harus kita tujuh dengan melakukan yang namanya rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi jangan sampai kita melakukan upaya-upaya RHL, namun tujuannya tidak ajak. Ini makanya slide ini saya sampai beberapa kali yang kita langsung mengingatkan, terutama kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan RHL. RHL sendiri di dalam peraturan kita, di dalam kebijakan kita, diartikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. sehingga kaya dukung produktivitas dan peranannya dalam membentuk sistem penyenggap hidup, tetap terjaga. Yang perlu saya bahas di sebelahnya adalah fungsi hutan dan lahan. Karena kita bergerak di bidang kehutanan, tentunya kita sudah paham betul apa itu fungsi hutan, apa itu fungsi lahan, sesuai dengan bidang kita, bidang kehutanan. Nah, kalau di bidang kehutanan, maka fungsi hutan akan ada beberapa bagian. Ada fungsi yang bertujuan konservasi, maka hutan itu namanya hutan konservasi. Ada hutan yang memiliki fungsi untuk produksi, maka namanya hutan produksi. Ada hutan yang namanya untuk melindungi arealnya atau melindungi makhluk hidup di situ, ada namanya hutan lindung. Itu adalah fungsi-fungsi yang sudah kita pahami bersama. Jadi, di dalam lakukan hutan, maka fungsi itulah yang harus kita pulihkan kalau berusaha. Harus kita pertahankan atau kita tingkatkan kalau fungsi hutan tadi sudah baik. Demikian ternyata juga dengan lahan. Karena di dalam lahan itu, kita berlaku RPRW, entah itu tingkat kabupaten, atau monta, atau provinsi, maka tentunya pembagian-pembagian lahan mengacu pada RPRW tadi. Ada yang namanya areal budidaya perhutanan. Makanya kita bermainnya di situ. Akhir apa, areal budidaya perhutanan itu bisa dikulihkan kalau itu memang usah, bisa dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya kalau memang itu sudah baik. Agar apa? Agar tadi, daya dukungnya, produktivitasnya, dan perannya tetap terjangka. Itu ya. Jangan sampai di areal budidang perhutanan, pengumuman perhutanan, kita endahikan dengan fungsi pertanian. Jangan terkelak-kelak. Memang di dalam polanya, di dalam pola di tingkat tapak, kalau kita pertani, maka ada yang kita sebut dengan penggunaan secara agroporeksi. kalau bahasa Sunda itu nomor ya, atau bahasa jawanya mungkin Tumpang Sartik ya. Nggak tahu kalau bahasa ACD. Kalau bahasa ACD yang jelas, adalah kita melakukan upaya rehabilitasi dengan menggabungkan tanaman perhutanan dan teman-teman pertanian. Itu adalah agroporeksi. Tapi fungsi dari tadi, areal budidaya turutana yang mengarah kepada budidaya turutana. Jadi, jangan terkelak-kelak. Karena apa? Karena RTRW mau pembagian-pembagian kawasan itu sebenarnya sudah digaji sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang memang berkompeten di dalam menggaji. Tidak sembarangan. Saya yakin, suatu areal dibetatkan sebagai hutan hidung, katakan. Atau areal budidaya pertanian, atau areal budidaya turutana. Itu adalah konsep dari RHF. Dan apalagi kalau kita dilihat dari duboksi kita. Jadi, duboksi kerutanan, ya, harusnya mempertahankan kerutanan. Walaupun masing-masing akan berbicara, akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Nanti slide berikutnya. Jadi, itu ya, filosofi kita, tujuan kita di dalam melakukan RHF. Karena, duboksi itu dibuat juga untuk membagi bidang-bidang kerutanan, sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi, misalkan gubernur, pendiri, apa, penetapan OPD, atau SPPD, dinas lingkungan hidup dan kerutanan. Ada dinas pertanian, karena itu sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Agar tidak saling kumpang tinggi, agar fokus, lah, untuk mencapai tujuan. Ya. Itulah tujuan daripada RHF. Mudah-mudahan, tidak membosankan. Terus, yang kedua ya, terkait dengan kewenangan tadi ya. Kalau kita bicara soal rehabilitasi hutan dan lahan, ada dua hal, yang pertama adalah rehabilitasi hutan, dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan sesuai dengan Undang-Undang 23, oleh ke-14, maka posisi ada di pemerintah pusat, melalui UPT-UPT ini. Dan salah satunya adalah rehabilitasi growing aja. Kalau rehabilitasi lahan, maka kewenangan ada di pemerintah daerah dan hal ini adalah provinsi. Kegiatannya apa? Kegiatannya kurang lebih sama ya, antara rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Yaitu rehabilitasi yang bersifat progetatif menanam pohon. Ada rehabilitasi dengan penerapan konservasi tanah. Ada yang membangun dam pengendalikan penahan, gali plat, maupun sumur resapan. Dua-duanya juga sama, antara pusat dan provinsi. Ada juga yang bisa rehabilitasi dengan secara kimia. ini. Inilah teknik-teknik di dalam melakukan rehabilitasi. Kalau dilihat dari lokus, maka kalau kewenangan usaha berada di bawah kawasan dan kewenangan daerah di luar kawasan. Ini adalah kegiatan kita, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah ini kelanjutan dari tadi, muaranya ada pada kesejahteraan. Jadi kegiatan RHL kita, ada tiga pilar yang harus kita penuhi, dan mudah-mudahan tiga-tiganya bisa terpenuhi, karena memang kesejahteraan yang berkelanjutan, kesejahteraan yang berkelanjutan lingkungan. Ada tiga pilar, yang pertama adalah pilar ekologi. Ini tentunya berkaitan dengan sifat lingkungan. Keduanya adalah pilar ekonomi, tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dan ketiganya adalah pilar sosial. Pilar sosial ini adalah keterkaitan dengan perilaku masyarakatnya. Ada perubahan yang terjadi ketika adanya RHL. Misalnya, masyarakat di sekitar hutan awalnya kemarinnya membakar atau menubah pohon secara bebas, menjadi terkenali. Awalnya tidak suka menanam, karena menanam hidup berat, menjadi suka menanam. Artinya ada perubahan sikap yang terjadi di masyarakat sekitar hutan. Tiga pilar inilah yang kita coba capai, dan ujung-ujungnya memang adalah kesejahteraan yang berwawasan lingkungan. Kesejahteraan yang berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan. Ini adalah konsep negara terutama di dalam melakukan kegiatan RHL. Ini sudah banyak paham ya. Ini bahasanya memang bahasanya awal-awal. Ini KPH atau BPDAS. Ini juga adalah sebuah cara di dalam melaksanakan RHL tadi. karena ada tiga pilar, sosial, ekonomi, dan ekologi, maka kegiatan kita harus fokus. Tadi kan ada upaya ya. Upaya berarti adalah suatu tindakan yang merencana. Suatu tindakan yang memiliki berencana. perencanaan RHL, Alhamdulillah sudah disusun perencana umum rehabilitasi yang tanda adalah R2RHL. Maka, kegiatan-kegiatan RHL harus mempedomani R2RHL. Ya, kegiatan bapak ibu, kawan-kawan semua yang berada di Aceh, melalui BPDAS berang Aceh, harus mempedomani R2RHL yang sudah ditetapkan. Rencana tingkat tengahnya, intermedicnya adalah setelah R1RHL, maka disusun R2RHL, rencana tahunan. Rencana tahunan ini disesuaikan dengan kewenangannya tadi. Apabila di kawasan utam yang kunjung ada izin, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini, nantinya akan didedikasikan. Apabila ada di areal luar kawasan, maka menjadi kewenangan pemerintah daerah di dalam menyusun R2RHL-nya. Nah, R2RHL ini yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Nah, sebagai berdoman di dalam rancangan kegiatan atau rantai. Dan mudah-mudahan BPDAS sudah dalam proses ya, dalam proses menuju ke nisunan ini. Ini adalah hal-hal yang harus diberdomani agar upaya tadi di dalam mewujudkan tujuan daripada R2RHL bisa fokus. Fokus-fokusnya, fokus masyarakatnya tidak kemana-mana, sehingga benar-benar terjadi. Ini adalah perdoman ya, di dalam hal perencanaan. Bapak-Ibu semua ini adalah tahapan-tahapan RHL dan ini sudah mulai kepada kelompok tani ya. Tadi memang bahasanya umum, ini sudah mulai menuju ke kelompok tani. Jadi inilah Bapak-Ibu tahapan RHL kita yang tahap demi tahap harus kita lalui agar apa? Agar perencanaan yang sudah dibentuk tadi, sudah diperhatikan tadi, berjalan sesuai dengan tujuan. Tahapan pertama adalah prakondisi. Prakondisi ini adalah sosialisasi, mencoba untuk membentuk kelembagaan, terus apa namanya, mendampingi, terjadi kelembagaan itu bisa kuat. Nah, setelah itu, maka perancangan kegiatan terjadi. Sebagai catatan, karena dikitar untuk mungkin menghemat anggaran waktu tenaga karena SDP pedas terbatas, prakondisi ini bisa jadi berbarengan dengan rancangan kegiatan. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena, apa namanya, menghemat tadi, menghemat anggaran, membawa waktu, maupun SDM atau terbatas, maka kegiatan prakondisi tadi yang berupa sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak yang lain, ada pembentukan kelompok dan sebagainya, berada pada tahapan yang kedua, rancangan kegiatan. Walaupun idealnya memang tahapan prakondisi ini sebelum penyusuran rancangan kegiatan. Jadi, tidak akan berbeda-beda. Karena memang masyarakatnya sudah komit, masyarakatnya sudah membentuk kelompok, yang memang memiliki perujuan yang sama, maka rancangan kegiatan ini bisa lebih pasti. Nah, ini. Tapi, karena ngomong tadi, keterbatasan-keterbatasan, prakondisi di telakutan bersamaan dengan kegiatan rancangan kegiatan. Untuk tahapan 2, 3, 4, dan 5, ini adalah hal yang sudah sangat dibahami oleh kawan-kawan pekas. Jadi, saya skip aja, karena waktunya terbatas ya, Pak Eko ya. Tapi, yang menjadi catatan adalah ketika ada pendampingan Bapak-Ibu. Kita sudah paham benar, bahwa pendampingan pembangunan bidang keutaran ini menjadi salah satu kunci keberhasilan. Namun, terkadang pendampingan ini entah itu terlupakan, entah itu karena sebuah faktor yang lain menjadi hal yang tidak dianggap penting, walaupun kita mengakui penting. Makanya, karena kita menganggap penting, muncullah namanya kepala seksi atau seksi kekuatan kelembagaan. Karena sangat penting. Nah, tahapan-tahapan tadi yang ada pada RHL menjadi bagian yang tidak boleh lepas di dalam pendampingan. Jadi, setiap tahapan tadi, seksi kelembagaan harus hadir di dalam pendampingan ini. bahkan, setelah tahapan pembeliraan tahun berdua, atau setelah diserah terimakan kepada pulau. Ini harapan kami. Jadi, setelah diserah terimakan, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. karena, ya, karena 2 tahun itu tanaman yang kita tarang belum tentu bisa bahkan masyarakatnya belum tentu masih ngopeni. di dalam pendampingan ini, apa ya? Perhatikan. Kalau tidak didamping. Jadi, pendampingan itu adalah, selain tadi, semua tahapan ada, hadir, dan setelah serah terimakun, harus hadir. Gitu. Jadi, pendampingan. Lalu, siapa yang melakukan pendampingan itu? Yang melakukan pendampingan itu, sesuai dengan pedoman yang kita punya, permainan LHK 13, Maka, ternyata bisa dilakukan oleh penyuluh. Saya enggak tahu KPH punya penyuluh atau enggak ya. KPH di sini maksud saya. Bisa juga dilakukan, penyuluh tadi ada dua, penyuluh yang memiliki atau menjadi ASN, atau penyuluh yang suadanya. Mungkul. Ada juga, mungkin ada lembaga institusi yang memiliki kompeten di bidang penyuluhan, di bidang pendampingan. Silahkan. Mungkin juga ada staff-staff teknis, entah itu staff dari staff PH, entah staff teknis dinas, atau UPT. Mungkul. Namun, apabila ingin menjadi pendamping, tentunya harus diaskahkan oleh Kepala Balai sebagai pendaga pendamping bagi antara KPH. yang saya harapkan adalah pendamping ini adalah penyuluh. Karena memang penyuluh itu memiliki kompetensi di dalam melakukan penyuluhan, di dalam melakukan suluhnya. Ini yang saya harapkan penyuluh. Tapi saya sadari bahwa penyuluh mungkin terbatas, dan bisa jadi juga tidak stabil ya. Nah, secara strukturalnya tidak kayak pertanian ya. Kalau pertanian alhamdulillah bisa ada balai penyuluhan pertanian lapangan yang notabilihnya setiap satu desa satu penyuluh. Tapi kalau perhutanan saya pernah tahu juga. Karena waktu saya tugas di Maluku untuk mencari satu orang penyuluh saja susahnya minta alam. Tapi kalau nggak tahu kalau di akhirnya, mungkin lebih mudah. Tapi kalau saya ngalami di Amun itu susah. Susah banget untuk mencari seorang penyuluh. Yang tentunya penyuluh itu adalah belum lebih benar baik secara sosial, budaya masyarakatnya, maupun secara teknis kehutangannya. Ini adalah gambaran kita ya. Dan ini adalah progres untuk RHL-nya NAD ya. progres AC ini harga di bulan Maret atau 1 April. Dan sudah berubah untuk P0-nya di bulan Juni. Alhamdulillah sudah ada penanamannya ya. Sudah ada penanamannya walaupun di bawah target Pak Pak Eko targetnya P0-nya 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 P0-6 target 130 hektare dan baru ditanam 30 hektare. Terus penyusunan Captain RH masih Project P1 sudah pemainan 1 P2 pemainan akan dilakukan bulan Juli serta penyusunan Rantek T1 juga sama dengan RCR Project. Ini adalah proses-proses kegiatan-kegiatan yang di BPDAS Proyek Aceh dari Usaha BPDAS Proyek Aceh ya di Provinsi Nangorasa Darussalam terkait dengan penilaian kinerja dikait dengan PK-nya Kepala Balik dengan Dirjen jadi sekarang rapor Kepala Balik rapor Kepala Balik diantapan Bu Dirjen apapunnya adalah progres dari PK itu sendiri khususnya di DRH Alhamdulillah kita selalu menggabini kawal-kawal dan kami kemarin baru mengecek terkait dengan progres di B06 yang sesuai yang tadi saya bacakan kalau ini adalah B03 posisinya seperti jadi ada predikat hijau ada predikat merah tiba-tiba kalau yang merah nanti berdiri lagi Pak kalau laki-laki harus berdiri kalau kalau enggak berdiri enggak bisa malah di marah ibu-ibu ini semuanya progres ya penelamikannya ada suatu hal yang bilang pemaharuan juga tidak tetapi ini memang langkah untuk mengendalikan jadi tadi kan di awal saya bilang bahwa kita harus cepat melakukan kegiatan tapi juga harus berendari salah satu pengendali kita di dalam kegiatan RHL adalah geotagging ini dan kebetulan geotagging kita sudah di di periksa oleh BPKRI Alhamdulillah untuk tahun ini memang tidak tertemuan yang bersifat kerugian negara jadi luar biasa awalnya itu sebelum lalu ada kerugian negara di tahun ini tidak namun kita harus berinterpreksi dirinya walaupun tidak ada kerugian negara tidak berarti kita harus bangga dan sebagainya tapi justru menjadi interpeksi diri kita apa yang sudah kita kerjakan dan salah satu yang interpeksi diri kita adalah dengan geotagging ini nah jadi geotagging ini di tahun 2023 ini PNO harus dilakukan 100% ini adalah perintah BPKRI dari PNO 100% 100% dan sedangkan untuk P1 maupun P2 sesuai dengan arahan dari Pak Direktur UDC IS nya 50% kalau yang PNO harus 100% yang perlu Bapak Ibu ingat sebagai pemidu kegiatan geotagging ini adalah tahun 2024 BPKRI akan melakukan pengecekan hasil geotagging Bapak Ibu bener gak sih geotagging yang Bapak Ibu kerjakan bener gak sih tanamannya ada di foto yang Bapak Ibu kirim ke tanamannya bener gak sih dan sebagainya jadi tahun 2024 nanti BPKRI pasti akan melakukan pengecekan lapangan yang terkait dengan kegiatan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melaporkan kami sudah menanam 10.000 batang dan sudah dilaporkan geotaggingnya 10.000 batang maka bener tidak jadi akan di cek di lapangan oleh kawan-kawan kita oleh kawan-kawan BPKRI untuk mengantisipasi tadi maka Direkturat RH sudah mencoba untuk melakukan penyempurnaan penyempurnaan terkait dengan mekanismenya agar menjamin bahwa data yang Bapak Ibu serahkan ke kami adalah benar jadi kami sudah berusaha untuk melakukan penyusunan terkait dengan mekanisme mekanisme nah ini adalah salah satu mekanismenya yang pertama sesuai dengan SK Dirjen PDAZH nomor 37 tahun 2002 bahwa geotagging ini sebenarnya menjadi kewajiban was dan life ada tim pengawas ada tim pengilai atau gabungan sesuai dengan permainan LHK 2023 2021 boleh dikerjakan gabungan maka Pak Kepala Balai akan membuat tim namanya tim pengawasan dan tim penilaian berarti dikabung atau satu-satu mumpul ada tim pengawas sendiri ada tim penilaian sendiri dan sekarang sudah dibiayai baik P0 P1 maupun P2 itu adalah biaya-biaya ada nama biotekin sendiri sesuai dengan SK 37 tadi itu ya lalu peranan dari para kelompok tani itu apa nah inilah peranannya nah ini tim pelaksana RAL maksudnya tadi kalau selaku lelah ya oleh kelompok tani ya selaku lelah maksud saya maka dilakukan oleh kelompok tani ini adalah urian-urian tugas dan tanggung jawabnya mudah-mudahan di SPKS itu muncul mudah-mudahan ya karena apa sebenarnya pelaksana RAL ini kelompok tani ini memiliki kewajiban melakukan laporan membuat laporan kepada PPK laporannya apa ya laporannya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan salah satunya adalah menanam menanam menanamnya gimana aduk nggak fotonya sehingga diharapkan foto-fotonya itu adalah foto-foto yang memiliki koordinat atau foto GORG ini adalah apa namanya wajiban 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 dan ini sebenarnya di dalam penyempurnaan ya Pak Eko ya Insya Allah ini akan ada sosial ini saya ini pertama kali 34 BPDAS ini ada tim pengawas ada petas jantung jawabnya ini tim penilai sama ada mengambil foto geotagging ini ada tim pengumpul data yang di tingkat staff BPDAS nanti ada di SKR memastikan bahwa alur alur data geotagging ini benar-benar berjaya ini ada di start-start BPDAS ini yang sama ini adalah aplikasi dan karena aplikasi ini memang tergantung dengan perkembangan teknologi maka silahkan untuk sementara memang kita menggunakan text timestamp kamera ya atau open kamera siapa tahu nantinya perkembangan teknologi akan muncul beda lagi ada Aventa Map ada Updisk visifik visifik ini adalah suatu alat untuk mendekati mendukar foto-foto yang sejenis ada namanya Locus GIS dan kita kembangkan tapi baru dalam tahap kalau saya dalam tahap ini karena saya berpikir geotag ini sebenarnya bisa online dari Bapak Ibu langsung bisa kami dapatkan fotonya melalui jaringan internet dan itu sudah ada kerangka yang kami buat tapi kami tidak ingin melakas terlalu jauh dulu yang penting manualnya di kalau ini nanti Pak Eko bisa bisa mengerti Pak Udin tidak ke lapangan loh bisa dengar dengan Locus GIS mungkin Mas Irsad tidak ke lapangan kurang-kurangnya di lapangan pada di hotel kelihatan termas belum ketika ketika langsung kelihatan kalau tidak percaya bisa melihat melihat di YouTube saya silahkan yang namanya apa namanya geotagging berbasis Android itu sebenarnya dan sudah saya aplikas di FF4 kalau FF4 saya berani kalau saya coba ini bisa pakai untuk yang yang biasa kalau ini sudah jadi sudah jadi ini yang berikutnya terus mekanisme ya mekanisme kerja dan alur akan dijelaskan pada manual jadi nanti ada bagian sendiri Bapak Ibu mungkin ada sosialisasi manual-manual yang sudah kita buat yang tadi saya bocorkan ada tugas ini itu ada di manual termasuk alurnya alur kerjanya ada semua jadi jangan khawatir Pak Eko nanti diundang lagi juga gak apa-apa kalau diperbolehkan jadi alur ini nanti kita karena ini masih masih kenapa saya tidak di sini karena ini masih kita bahas juga dengan inspektorat agar menghasilkan perdoa yang memang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu semua dan ini juga kami minta saran dan pendapat memasukkan kepada kepala PPTES karena kemarin yang hadir di Zoom itu kasih apa saja saya kasih perencanaan kayaknya semuanya hadir itu saya titip file dua file file pertama adalah ini file keduanya adalah perubahan sosial jadi mohon diberi masukan karena nanti kami 1 Juli ini sudah dibahas dengan inspektorat jadi mohon bantuan ya gitu ini ada contoh-contoh geoteki ya nah ini selesai nah sudah selesai tapi yang terbentuk ini adalah dengan kelompok tani yang menurut saya garis bawahi pertama kelompok tani sebagai pelaksanaan NHL yang melakukan kontrak kerja ya atau kontrak swak olah maka memiliki hak dan kewajiban hak dan kewajiban tadi akan tercatat di SPK atau tercatat di kontrak swak olah jadi ya jadi tolong perhatikan ketua kelompoknya hak dan hak kewajiban itu yang terpenting sesuatu kewajibannya apa ketika sudah melakukan kewajiban maka haknya apa jangan mengumpul hak tapi kewajiban penuh terpenuhi itu yang menjadi garis penting pertama yang keduanya perlu bapak ibu perhatikan untuk melakukan kontrak swak olah kelompok tani itu memiliki tanggung menjawab penuh tanggung menjawab penuh sebagai pelaksanaan jadi ya kenapa tanggung menjawab penuh karena di swak olah itu pekerjaan yang direncanakan oleh pelaksanaan direncanakan oleh kelompok tani dikerjakan oleh kelompok tani diawasi oleh kelompok tani namanya juga swak ya artinya ketua kelompok itu memiliki peringkatan peluh dan bertanggung menjawab penuh terjadinya sesuatu kegiatan kalau tidak terjadi kelompok ketua kelompok tani yang panggil karena secara legum dialah yang melakukan peringkatan jadi harus hati-hati di dalam pelakuk tani yang keduanya eh yang ketiganya ya karena ini adalah swak kelola empat dengan kelompok tani kelompok tani kelompok tani tangga-tangga yang ketiganya adalah bahwa RHN yang dilakukan atau dikerjakan kelompok tani tadi yang direncanakan dikerjakan diawasi oleh kelompok tentunya memiliki dampak yang lebih bagus direncanakan oleh kelompok dilaksanakan oleh kelompok diawasi oleh kelompok hasilnya untuk kelompok artinya secara logika harusnya lebih bagus dibanding dengan yang lain misalkan yang dikerjakan oleh perusahaan karena tidak tidak mencampurkan hanya sebagai sebagai apa namun buruk ya mungkin ya di perusahaan itu kalau ini tapi tidak artinya harusnya lebih memiliki rasa hantar bini hantar bini itu memiliki ya bahwa ini harus berhasil karena berdampak pada kelompok nah kalau sama-sama hanya menjadi guru ini yang ada tanda tanda yang penting saya dapat uang harian saja artinya kan artinya pemberdayaan tadi belum bisa di resapi bunuh tidak meresap terkait pelaksanaan jadi itu empat yang ingin kamu sampaikan terkait dengan suatu terlalu jadi mohon kiranya pak kepala baling maupun pwk cek kembali hak dan kewajiban jadi kalau baca hak dan kewajiban masing-masing karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa ketua kelompok memiliki tanggung jawab yang luar biasa jadi asal jangan asal tekeng-tekeng saja tekeng-tekeng saja tapi tidak di mungkin itu kalau saya lebih senang berdiskusi Pak Ektor kalau bisa saya jawab kalau belum bisa saya jawab akan saya lakukan ke pimpinan mendapatkan jawaban yang pasti mungkin itu yang ingin kami sampaikan kami kembalikan ke moderator kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh